Bersama Menpora RI, rencananya akan menyaksikan langsung laga final sepak bola antara Timnas Indonesia melawan Vietnam nanti malam. Sementara gelaran SEA Games 2019 akan ditutup besok. Lalu apa evaluasi Menpora dalam multi-event pertamanya pasca dilantik menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Kita sudah terhubung melalui sambungan Skype bersama Menpora Zainuddin Amali. Pak Zainuddin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore Pak. Pak Menpora ini saya akan membahas terkait dengan sepak bola terlebih dahulu. Kapan Anda terakhir kali bertemu dengan Timnas U23 dan seperti apa kondisi mental serta psikologis mereka menghadapi beban tentu saja yang begitu berat di pundang mereka dengan harus meraih emas begitu? Ya, secara langsung dengan mereka memang saya kurangi untuk bertemu dengan anak-anak ya. Tetapi komunikasi dengan ofisial, dengan pengurus, sampai tadi kira-kira setengah jam yang lalu saya masih lakukan itu. Sebab saya menjaga, karena ini kan usia-usia seperti itu mereka, saya khawatir malah jadi beban buat mereka. Ya, dan saya pantau terus dari persiapan, mudah-mudahan mereka dalam kondisi top performance-nya untuk menghadapi final melawan Vietnam ini. Prediksi Anda skornya berapa Pak Menteri? Ada semangat dari mereka. Ya, kita tentu harus optimis, harus bisa menang, minimal kita menang 1-0 ya. Harus itu. Kita harapkan, dan rasa optimisme dan semangat anak-anak luar biasa karena mereka bertemu kembali dengan Vietnam. Yang pada saat penyesihan di grup, mereka sempat kalah, maka ini mereka punya kesempatan untuk revans, untuk mempunyai kekalahan itu. Itu yang menjadi motivasi tersendiri buat mereka. Baik, ada orang bilang kalau kita dapat emas... Jadi semangat anak sangat tinggi dan... Ya, Pak Menteri ada orang bilang kalau kita dapat emas sepak bola, nggak juara umum pun nggak masalah begitu. Nah, ngomong-ngomong soal target medali emas. Awalnya memang targetnya hanya 45, naik menjadi 54, naik menjadi 60. Kemudian kita melewati saat ini sudah 71 medali emas begitu berdasarkan kelas men medali terakhir. Artinya kita sudah bersyukur melewati target yang awalnya diset oleh pemerintah. Jauh melebihi, menjadi 71 emas begitu. Namun, Presiden menginginkan kita sebenarnya finish di urutan kedua. Nah, kita tidak menyangka bahwa Thailand, Vietnam kemudian di 2 hari terakhir bisa begitu pesat menyalip kita sampai dengan kita ketinggalan 20 medali emas dari Thailand yang posisi runner-up itu posisi yang kita incar. Apa yang terjadi, Pak Menteri? Ya, jadi memang saat-saat terakhir Thailand dan Vietnam makin melesat meninggalkan kita itu karena ada cabang-cabang olahraga atau nomor-nomor pertandingan di cabang-cabang olahraga yang harusnya kita potensial bisa dapat di situ. Tapi kita tidak ikut. Kita tidak ikut karena kita tidak mengirimkan, bahkan ada yang sudah mengirimkan tim tetapi tidak bisa pertanding karena kondisinya sedang di-ban. Kenapa tidak ikut dan kenapa di-ban, Pak? Jadi ini masalah internal organisasi di cabang-cabang masing-masing sebenarnya. Dan potensi 38 medali bisa didapatkan di situ, yakni untuk cabang bulat, kemudian cabang tenis meja, kemudian cabang-cabang hoki, itu Thailand dan Vietnam menambah roh leang medalinya dari situ dan kita tidak ikut. Jadi memang ini menjadi evaluasi tadi pagi saya menyampaikan pesan kepada Pak Marciano, Pak Mokoni, supaya segera dibereskan urusan-urusan internal organisasi seperti ini. Pak Menteri, mohon maaf, artinya kita tidak mengirimkan atlet ke cabang hoki, gulat, dan tenis meja karena permasalahan internal kita yang tidak beres dari sisi organisasinya, cabornya? Ya, jadi kalau hoki itu sempat kita berangkatkan, karena kita berasumsi masih bisa kita minta supaya mereka dipertandingkan karena sudah berada di Manila ya, di Filipina maksud saya. Tetapi memang dari hoki internasionalnya tidak memberikan izin, dibereskan dulu karena ada dua kepengurusan, kemudian tenis meja malah dari awal, dari awal sudah tidak ditertarkan, karena itu juga lebih dari satu kepengurusan, kemudian dari gulat sendiri, memang mereka yang tidak mengirimkan untuk kita sampaikan sampai batas terakhir, mereka minta untuk supaya tidak mengirimkan dulu. Pak Menteri ini sayang sekali dikarenakan mismanagement, dikarenakan konflik internal, dikarenakan kita sendiri yang bermasalah secara internal, kemudian kita harus kehilangan peluang ini dan juga lenyap sudah harapan Presiden untuk kita finish nomor dua, Pak. Tapi kita juga harus menghargai atlet-atlet yang telah berprestasi dan meraih medali. Seperti apa, ini pertanyaan terakhir saya, seperti apa apresiasi untuk mereka yang meraih emas, perak, dan perunggu, Pak? Ya, sebagaimana biasa kita tentu memberikan apresiasi ya dalam berbagai kejuaraan internasional, itu pemerintah melalui Kemenpora memberikan bonus sebagai apresiasi langsung yang diterima oleh atlet dan perati. Berapa, Pak? Untuk beraih medali emas, beraih medali perak, dan perunggu. Nah, cuma memang sekarang ini, mohon maaf, kami sedang menghitung kembali karena ketersediaan yang kami siapkan itu sesuai dengan target-target yang kami perkirakan merurut laporan kesiapan dari cabor-cabor. Ternyata kan ini targetnya meleset ke atas, melebihi dari apa yang ada, nah maka kami sedang koordinasi, dan Alhamdulillah Ibu Menteri Keuangan sudah memberikan lampu hijau, akan membantu sepenuhnya, tapi memang kita harus hati-hati karena ini menggunakan keuangan negara, APBN, apalagi ini sudah di akhir-akhir tahun anggaran. Akhirnya artinya belum bisa diumumkan sekarang, Pak Menteri ya? Oke, baik, terima kasih Pak Menteri. Pasti ada pemerintah akan memberikan apresiasi kepada atlet kita. Oke, kita tunggu hasilnya berapa nantinya untuk ke-71 medali emas, dan juga ada medali perak serta perunggu, Pak Zainuddin Amali, Menpora Republik Indonesia. Terima kasih atas waktu Anda bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore, Assalamualaikum.